Jadi kamu ingin mulai channel youtube, apa yang harus dilakukan? Salah satu hal yang pertama harus dilakukan adalah memilih nama untuk channelmu Tapi mencari nama kadang gak segampang yang dikira Kita bingung mau pakai nama apa 5 tips memilih nama untuk channel youtubemu Tips pertama, pakai namamu sendiri Kalau gak mau repot mikirin nama, kamu bisa pakai namamu sendiri Banyak kok youtuber yang memakai nama mereka sebagai nama channel Salah satunya youtuber yang sering saya ikuti Nama youtubernya Hendrik Lechman Di channel youtubenya, dia sering menghadirkan video sepak bola Khususnya video klub sepak bola FC Barcelona Kamu juga bisa lakukan hal yang sama Kamu bisa berikan nama di channelmu pakai nama kamu sendiri Tips yang kedua, kamu bisa pakai nama atau merek bisnismu Kalau misalkan kamu punya bisnis atau punya website atau merek sendiri Kamu bisa pakai nama itu di channel youtubemu Apalagi kalau misalkan channel youtubemu itu nanti dipakai untuk promosi bisnismu Tentu akan cocok kalau memakai nama yang sama dengan bisnis yang kamu milikin Dan hal ini sekaligus membantu untuk promosi bisnismu Supaya lebih dikenal atau diketahui oleh banyak orang Tips yang ketiga, kamu bisa pakai kata kunci atau kata unik tertentu Misalkan kamu punya channel youtube yang isinya video-video tentang cara memulai bisnis Nah, kamu bisa pakai kata kunci yang berkaitan dengan memulai bisnis Untuk dipakai di channel youtubemu Satu youtuber yang saya sering ikutin menerapkan cara ini Nama youtubernya Lucy Dan dia punya channel youtube tentang pembelajaran bahasa inggris Nah, di channelnya ini Si Lucy ini pakai nama English with Lucy Jadi dia memadukan antara kata kunci atau topik video-videonya dengan namanya dia Mungkin kamu juga bisa melakukan hal yang sama Atau bisa juga kamu pakai kata unik atau kata-kata yang punya makna tertentu Ini salah satu youtuber favorit saya Nama aslinya Aran Tapi dia pakai kata Tautitu sebagai nama channelnya Nah, channelnya ini isinya seputar video-video yang berisi fakta yang unik Fakta yang aneh dan fakta yang mencengangkan Jadi, kamu bisa pakai kata kunci atau kata-kata yang berkaitan sama topik videomu Terus kamu juga bisa pakai kata yang unik Atau kamu gabungkan kata yang unik tadi dengan nama kamu atau dengan kata-kata lainnya Nah, tips yang keempat Dalam memilih nama, upayakan singkat dan mudah diucapkan atau ditulis Kenapa perlu kata yang singkat? Misalnya 1-3 kata Tujuannya supaya nama channelmu ini mudah untuk diingat Jadi, ketika orang-orang ingat dengan channelmu Mereka akan lebih gampang untuk menceritakan channel tersebut ke teman-teman mereka Atau mereka juga gampang lebih untuk menuliskannya Nah, hal-hal seperti itu yang bikin kenapa nama yang singkat itu menarik dan cocok untuk dipakai Tips yang kelima, kamu bisa pakai situs satu ini nih Nama situsnya Lindovensearch Dan situs ini bisa membantu kamu untuk mencari ide untuk nama, website, nama produk, nama project, dan sebagainya Berikut tutorialnya Jadi, ada satu situs yang namanya Lindovensearch Dan situs ini bisa kita pakai untuk mencari ide nama produk atau ide nama web atau ide nama apapun Teman-teman bisa akses alamat Lindovensearch.com Dan di situsnya itu ada kotak yang tinggal kita isi dengan kata kunci atau kata yang berkaitan dengan ide produk atau ide nama yang ingin kita cari Kemudian tinggal di enter Nanti situs Lindovensearch ini akan memberikan ribuan rekomendasi kata Yang bisa kita pakai sebagai nama untuk produk atau nama untuk project kita Nah, disini kita tinggal cari Mana nama yang kira-kira menarik dan unik Dan sesuai dengan kriteria kita Nanti nama tersebut bisa kita pakai untuk dipakai di web, di channel youtube Dipakai sebagai nama produk, dan lain sebagainya Jadi ini salah satu alternatif cara untuk mencari ide nama Nah, itulah 5 tips untuk memilih nama channel youtube Selain nama, yang lebih penting adalah isi channelmu Meskipun nama channel youtubemu biasa aja atau gak menarik-menarik banget Tapi kalau videonya menarik dan berkualitas Pasti orang-orang akan setia untuk mengikuti channel youtubemu Mereka bakalan nonton terus Semoga membantu dan semoga dapat inspirasi